PJS Gubernur Jambi Sudirman secara langsung menghadiri sekaligus memimpin Rapat Pemantauan Kesiapaan Pilkada Sarantak Tahun 2024 di Kabupaten Tebo, bertempat di ruangan VIP Rumah Dinas Bupati Tebo, Kamis 31 Oktober 2024 pagi. Rapat tersebut diikuti oleh PJ Bupati Tebo, Varyal Adikutra, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Tebo, Kabinda Jambi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Tebo, Unsur Forkopimda Kabupaten Tebo, Pejabat Eslon II di lingkup pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Tebo, peserta undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirman menyampaikan apresiasi atas kesiapan dari Pemda Tebo, Forkopimda, peserta jajaran yang telah bersama-sama ikut terlibat sehingga mengindikasikan siap untuk menyusahkan Pilkada 2024 yang aman, nyaman, dan kondusif. Sudirman menyampaikan bahwa dari hasil survei saat ini, Provinsi Jambi masuk kategori 4 daerah teraman dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, dirinya meminta saling menjaga agar bisa tetap terkendali dan juga kondusif untuk pelaksanaan Pilkada. Kemudian, Sudirman juga mengingatkan terkait dengan potensi-potensi yang akan muncul dan harus diantisipasi. Misalnya, data pemilih, pindah-pilih, TPS di daerah perbatasan, termasuk juga data pemilih potensial. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Alhamdulillah dari paparan KPU, Bawaslu, termasuk Pores, Kacari, dan juga Kodim itu menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 dari mulai tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan. Jadi kami berbangga hati mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan, Pilkada di Kabupaten Tebu berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sebelumnya, PJ Bupati Tebu, Fariel Adiputra, menyatakan ada empat peran fokus pemerintah Kabupaten Tebu, yaitu menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga neturalitas ASN, dan juga menyiapkan data kependudukan untuk memberikan akses kepada KPU. Fariel juga melaporkan bahwa pemerintah Kabupaten Tebu telah melakukan proses hibadada Pilkada NPHD kepada KPU, Bawaslu, Polres Tebu, yang juga terrealisasi 100 persen. Kemudian dengan Kodim 0416 Bute, yang juga hampir rampung terrealisasi. Yang hari ini kita sudah memaparkan dan menyampaikan kesiapan-kesiapan kita dalam hidupi Pilkada di tanggal 27.25. Dan kita sampaikan juga, kita sudah persiapan ini lebih kurang, sudah hampir 90 persen lah ya di sini ya. Ya, tadi terkait dengan yang pertama, kita kan ada hibah ya, hibah dana, baik ke TNI dan Polri, Bawaslu, dan KPU, dan semua itu sudah tersalurkan 100 persen. Tinggal untuk Kodim yang masih tersisa 400 juta lagi yang belum tersalurkan. Dan dalam proses, dalam sehari dua hari ini mungkin selesai disalurkan untuk pelaksanaan Pembelkada ini di Kodim.